Hai teman-teman kembali lagi bersama Range Project kali ini saya akan membelikan tutorial bagaimana caranya membuat color splash efek di kinemaster ada dua cara membuat color splash di kinemaster yang pertama adalah memakai color isolation efek dan yang kedua adalah mengkombinasikan color filter dan kulmaki saya pribadi memilih cara yang kedua karena warna penampilannya lebih sempurna kita buka dulu create new lalu kita pilih aspek rasio yang 16.9 next teman-teman bisa pilih videonya sendiri ya ini saya mendownload dari free footage ya Hai bunga mawar Hai nah ini sebenarnya gampang ya kalau mau memakai salah satu efek yang disediakan di kinemaster kita ke asetnya lalu kita pilih yang efek ya kita pilih yang color kita pilih yang color isolation klik download ini udah ada sesudah tampilan seperti ini di proyek kita kita klik lapisan kita klik efek kita klik color isolation nya nah ini kita klik color isolation nah mau ini saya info kan kalau color isolation ini enggak bisa sempurna yang seperti ini ya terlihat dia enggak sempurna di bagian mawarni ini masih banyak yang warnanya rusak ya kita coba nih ya ini misalnya kita mau berbesar dulu jadi memenuhi layar Oke kita ke setting di setting ini semestinya kalau kita intensity-nya kita rubah-rubah ini ada perubahan ya tapi sayangnya dia enggak terlalu banyak berubah Hai si warnanya broken ya kalau disebutnya ya rusak disininya Hai ini warnanya tetap nggak bisa berubah lebih baik ya walaupun saya ganti ini ya untuk warnanya saya ganti kembali 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 ke warnanya si latarnya yang berwarna dan yang kita fokuskan malah tidak berwarna ini kurang bagus ya kalau isolation kita coba color splice effect dengan cara lain kita klik di media kita klik di background kita pilih yang hitam lalu kita panjangkan kira-kira sepanjang videonya ya lalu kita klik lapisan kita klik media kita pilih video yang sama oke nah video ini kita split screen nya dipenuhi oke kalau sudah video yang ini kita duplikat oke ya sekarang kita punya dua video video yang di atas kita akan color filter color filternya kita pilih yang mono kita pilih mono yang satu aja kita klik klik cenderang nah sekarang kita klik lagi di bagian video yang sudah kita filter pakai mono ya ini kita ke chroma key di chroma key kita enable lalu sekarang kita ubah-ubah key color nya kita rubah ya karena kita pengen menonjukan warna merah ya merah ya di color nya kita ambil warna merah nah perhatikan teman-teman ini lebih sempurna ya tinggal dirubah-rubah aja di chroma key nya kalau mau warnanya lebih bagus kita rubah-rubah perhatikan ini ya bedanya sama yang memakai color isolation kalau pakai color isolation seperti ini kurang sempurna kurang sempurna kalau pakai cara yang tadi kita pergunakan dulu media backgroundnya hitam lalu kita ambil videonya lalu kita duplikat nah seperti ini bedanya nah ini teman-teman cara membuat color splash di kinemaster teman-teman tinggal tambahkan lagu tinggal tambahkan lagu lalu ini ya kalau ini mau menambahkan lagu teman-teman bisa kirim bersikirnya sendiri lalu kalau sudah tinggal di export oke seperti itu aja teman-teman cara membuat color splash di kinemaster selamat mencoba jangan lupa like, komen, subscribe juga share video ini jika dirasakan bermanfaat terimakasih selamat menikmati